Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, selamat datang di channel youtube saya Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat catatan estetik di microsoft word seperti ini Nah langsung saja, pertama kita buka microsoft wordnya Nah tampilannya seperti ini Selanjutnya, kita akan tampilkan gridlinesnya Kemudian aku mau ubah marginsnya Kita masuk di tetek layout Kayak gini Baik, selanjutnya Kita pilih materi yang akan kita buatkan catatan Di sini aku sengaja pilih ini Kemudian kita pilih huruf Sesuai keinginan kita Di sini sangat banyak Nah selain itu, sebenarnya kalian bisa download jenis font yang kalian suka Kalian tinggal klik di pencarian google Kalian ketik the font Kemudian, di sana kalian bisa memilih banyak jenis huruf Kemudian kalian download Dan untuk ukurannya, saya pakai 48 Kemudian kita tahu kalau judul itu indahnya ditempatkan di tengah-tengah seperti ini Nah supaya lebih indah Kita tambahkan deh hiasan Nah saya pilih yang ini Kemudian saya tempatkan di tengah-tengah juga Tapi saya pilih dulu behind the text Supaya hiasannya ini terletak di belakang kata Nah seperti ini Kita pindahkan ke tengah-tengah Kita bisa sesuaikan ukurannya Untuk warna judulnya Kalian juga bisa pilih sesuai keinginan kalian Kalau aku di sini pilih warna hitam saja ya Nah sudah judul Kita tambahkan sedikit hiasan Struktur molekul Ini berkaitan ya dengan sini Seperti tadi Kita klik behind the screen Supaya gambarnya tidak menutupi tulisannya Aku tempatkan di sini ya Terserah teman-teman mau tempatkan di mana Kalau aku lebih suka di situ Baik Selanjutnya kita masuk di subjudul Nah kalau subjudul Itu ukurannya kan lebih kecil dari judulnya Nah kita ketik dulu Yang pertama aku ambil pengertian Kemudian kita pilih hurufnya Di sini aku pakai yang sweet purple Ini juga aku download di Davon Kita tambahkan juga untuk backgroundnya ya Nah aku pilih brush color berwarna pink Biar gak kontras banget sama judulnya Nah teman-teman Kalau gambar kalian itu PNG bisa langsung dipasang Tapi kalau masih miliki background seperti ini Kalian bisa hapus backgroundnya Di sini Udah banget kan Nah langsung sesuaiin saja Nah seperti ini Kalian bisa tempatkan Di bawah tulisan yang Kalian bisa tempatkan di bawah tulisan subjudulnya Nah seperti itu Kemudian ini kan pengertian Kita masuk Kita tambahkan saja Langsung Mengertian kinnya itu apa Kalian bisa ambil di google Atau di catatan kalian Kali ini Aku ambil di catatan aku ya Di sini Nah langsung aku copy Nah No copy Nah seperti ini Kalian juga bisa mengkreasikan jenis hurufnya yang kalian suka Dan menarik Tapi mudah dibaca ya Ukurannya juga Sesuaikan dan pastinya lebih kecil dari subjudul Kemudian kalian bisa juga tambahkan brush seperti ini Supaya tampilannya lebih menarik Nah teman-teman Usahakan tidak terlalu banyak warna ya Cukup 1-2 warna saja Kemudian saya tambahkan hiasan lagi Nah kalau gambarnya banyak kayak gini Dan kalian mau pilih satu Tinggal kalian pilih crop Kemudian kalian sesuai Gambar mana yang mau kalian ambil Nah aku mau ambil gambar yang ini ya Nah Kemudian kita tempatkan deh Di tempat yang kita mau simpan Aku tambahin lagi ya Aku pilih ini Aku mau tempatkan di sini Nah Seperti itu Untuk selanjutnya kalian bisa lanjut Caranya juga sama Seperti cara yang tadi Kalian bisa tambahkan gambar Gambarnya bisa kalian dapatkan di google Nah seperti ini kita tambahkan hiasan Caranya masih sama seperti yang tadi Nah kemudian Kalau catatannya udah bagus kayak gini Kalian bisa ubah juga latar dari kertasnya Kalian bisa pilih disini Di pack layout Kalian tinggal klik pack color Disini banyak warna yang bisa kalian pilih Jadi kertasnya gak putih aja ya Kalian bisa pilih warna sesuai kesukaan kalian Nah kalau udah jadi Bentuknya kayak gini Ini dia hasilnya teman-teman Semoga bermanfaat ya Terima kasih karena sudah menonton Sub indo by broth3§ Terima kasih.